Sepanjang tahun 2019, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Batanghari meningkat. Sedikitnya ada 43 tersangka terdiri dari pengedar dan pengguna berhasil diawankan. Sepanjang tahun 2019, jumlah perkara tindak pidana narkoba yang ditangani Polres Batanghari mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 yang lalu. Tercatat Polres Batanghari telah menangani 29 perkara kasus narkoba dengan melibatkan 43 orang tersangka. Sementara jika dibandingkan dengan perkara tahun 2018 yang lalu, jumlah perkara tindak pidana narkoba hanya terdapat 24 perkara dengan 34 tersangka. Kasubag Humas Polres Batanghari, Ibtu Supradono menjelaskan sedikitnya 4 orang bandar narkoba telah berhasil ditangkap dan sisanya didominasi oleh pengguna narkoba. Sebagian para pengguna narkoba ini telah menjalani proses putusan pengadilan Kemudian terdapat 2 orang yang menjalani rehab yang diserahkan ke BNN Kabupaten Batanghari. Untuk kasus tindak pidana narkoba, tahun 2018 itu ada 24 kasus, sedangkan untuk tahun 2019 ada 29 kasus. Kemudian untuk tahun 2018, untuk tindak pidana narkoba itu penyelesaian tindak pidana 34, sedangkan untuk tahun 2019 itu 43. Ada peningkatan sekitar 99 kasus ya. Kemudian dari petren ini, untuk jumlah tindak pidana naik 5 kasus, tapi untuk penyelesaian tindak pidana naik 5 kasus.